Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Hubayshaylaidavidhi, duduk di kelas 3, dan ini tempatku Namaku Zububaswara Sirajasar, duduk di kelas 4 Kami akan membawakan pantolik dengan tema Pagi Hari di Desaku Yuk kita saksikan pantolik kami Pagi Hari di Desaku Bangun pagi, si ibu bergegas akan pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian Dikarenakan jarak rumah ke sungai yang cukup jauh Ditambah dengan jalan yang agak licin karena masih berupa jalan tanah Maka si ibu terkadang jatuh terpeleset Dan terkadang harus melewati jembatan kecil yang terbuat dari sebatang kayu Tak lama, tibalah si ibu di pinggiran sungai Setelah melihat situasi, si ibu bersiap-siap untuk mandi dan mencuci pakaian Sedang asik-asik yang mencuci, si ibu dikejutkan dengan suara tembakan dari seorang pemburu Si ibu yang marah itu pun mencari pemburu tersebut dan terjadilah agung mulut antara si ibu dengan pemburu Pada saat itu, si ibu sempat mengambil kerikil untuk melempar dan mengejar si pemburu Si pemburu pun berlari dan terjatuh Ia ditertawai oleh si ibu Setelah lama kesal dimarai oleh si ibu Tak lama, si pemburu pun ingat akan pancing yang dibawanya tadi Untuk mengalihkan amarahnya yang sudah terlanjur tersulut itu Si pemburu kemudian memancing ikan Ia berhasil mendapat beberapa ekor ikan Nah, melihat si pemburu yang berhasil mendapat ikan yang banyak Si ibu tadi pun ikut senang Dan dibawanya baskom cucian bajunya untuk membawa pulang ikan yang diberikan oleh si pemburu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!